Tentunya kita laksanakan dengan semangat menjaga protokol kesehatan, dan juga kita dari TAF mendukung pemerintah supaya kita kebijakan PPKM ini berjalan dengan lancar untuk mencegah mengurangi penularan COVID-19. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa dampak pandemi ini sangat signifikan buat masyarakat, terutama di Bali, maka dari itu kita dari TAF berusaha mengimbangi dengan membuat bantuan sembako kepada masyarakat supaya kita bisa bersama-sama ke depannya untuk melewati masa pandemi ini dengan lancar. Dan kita juga membagikan tidak hanya di Bali, kita ada di cabang yang tersebar di Indonesia juga melakukan aktivitas yang sama. Semoga niat baik kita bisa berguna buat teman-teman, buat masyarakat di sekitar kita. Kita menyisir ke daerah pertokohan, di mana kita coba membagikan untuk orang-orang yang dikiranya menurut kita bisa tepat guna. Jadi kita menyusuri dari kawasan Cokro, kemudian lewat Hayamuruk, Imam Bonjol, sampai Kuta. Kemudian kembali lagi ke kantor kita. Dari manajemen TAF ya, Toyota Asta Finance, melihat pandemi ini sudah sangat berkepanjangan dan pastinya akan sangat berat untuk baik kita secara perusahaan maupun masyarakat di Bali ini. Nah, tapi kita berusaha optimis dengan kita membagikan bantuan paket sembako supaya setidaknya kita meringankan beban atau kebutuhan sehari oleh masyarakat. Jadi kita membagikan 100 paket sembako, di mana isinya ada beras, ada mie instan, ada gula, ada minyak goreng, kurang lebih itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.